Petani porang di Kabupaten Madiun diwajibkan meregistrasikan lahannya sesuai standar agar bisa mengekspor ke negara Cina. Ini menyusul biak pemerintah Cina mengisyaratkan keamanan pangan dan aspek ketelusuran. Baru sekitar 50 dari 3.000 petani porang yang melakukan registrasi. Pembudidaya tanaman porang ini harus memenuhi standar sertifikasi dan registrasi agar bisa mengirimkan hasil pertaniannya ke negara Cina. Sebab pihak Cina mengisyaratkan keamanan pangan dan aspek ketelusuran, maka setiap petani porang diwajibkan melakukan registrasi lahan agar bisa mengekspor porang ke negara tirai bambu tersebut. Muhammad Solikin, Pejabat Pengawas Hasil Mutu Tanaman Dinas Petanian dan Perikanan Kabupaten Madiun mengatakan, syarat yang harus dipenuhi oleh pemilik lahan dengan mengisi form serta buku kerja petani. Selanjutnya dilakukan penilaian lapangan oleh petugas serta ditindaklanjuti pengecekan lapangan. Sedikitnya 113 poin penilaian yang wajib diisi oleh petani saat melakukan registrasi. Saat ini dari sebanyak 3.000 petani yang baru melakukan registrasi, baru sekitar 50 petani. Sekarang itu perintah dari kementerian, instruksinya harus sebagai syarat untuk bahan porang ini untuk diekspor. Lahannya harus tertelusur dengan jelas. Sehingga petani yang menerapkan SOP porang, standar operasional prosedur, bagaimana budaya porang yang dibagi itu yang jelas sudah dilaksanakan petani. Ujung-ujungnya nanti porang yang sumbernya dari mana bisa ditelusuri secara balik, ditelusur balik ke petani. Untuk sampai hari ini yang registrasi sudah jadi sekitar 50 petani dengan luasan sekitar masih kecil, sangat-sangat kecil, kisaran di bawah 200 hektare. Dari total petani porang asumsinya sekitar 2.000 sampai 3.000, sehingga masih terlalu banyak petani yang belum melakukan pengurusan perizinan. Diketahui berdasarkan data luasan lahan tanam porang saat ini di Kabupaten Madiun, seluas 6.000 hektare yang tersebar di 15 kecamatan. Tova Pradana, JTV Madiun